Siap maju Bang, di Pilpres? 2024 ini pertanyaan bukan siap atau tidak siap, tapi apa yang kita kontribusikan untuk kemajuan ekonomi bangsa. Sudah disiapkan semuanya. Saya beruntung dari 2019 tim ekonomi kami, itu terus membersamai dan beberapa matriks ekonomi yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah ini, bisa kita percepat, bisa kita tingkatkan, bisa kita hadirkan dan wujudkan untuk masyarakat Indonesia jika saya mendapatkan kepercayaan itu. Bang Sandi, kalau abang terpilih sebagai cawapres, abang akan menjadi sosok cawapres yang seperti apa bang? Kekuatan saya di bidang ekonomi, dan saya akan fokuskan untuk berjuang untuk anak-anak muda Indonesia, untuk para emak-emak agar mereka bisa merasakan ekonomi yang lebih baik, harga-harga bahan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang tercipta, sehingga mereka nyari kerja mudah, harga-harga sembako murah, dan insya Allah hidup mereka berkah. Dan kalau tidak? Kalau tidak saya akan tetap berjuang dalam kapasitas apapun. Itu mudah sekali saya jawab, walaupun saya tidak berandai-andai. Karena saya pernah merasakan tidak terpilih. Jadi saya pernah merasakan terpilih, saya pernah merasakan tidak terpilih. Apakah itu mengubah karakter saya? Tidak sama sekali. Justru itu memperkuat semangat saya, karena itulah esensi daripada demokrasi kita. Dan kalau Abang bersanding dengan sebutlah Pak Ganjar, karena sekarang P3 masuk ke koalisinya mendukung Pak Ganjar begitu, Abang bersanding dengan Pak Ganjar dan terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Perubahan seperti apa yang akan Abang bawa untuk anak bangsa? Ya tentunya sebagai Wakil Presiden kita tugas dan fungsinya itu sangat simple. Yaitu membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan ditugaskan oleh Presiden. Jadi saya pernah menjadi Wakil Gubernur, saya tahu menempati posisi apa sebagai Wakil Gubernur, tapi saya akan berjuang sepenuh hati, sekuat tenaga untuk mensukseskan pemerintahan.